hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita akan membuat sebuah objek rectangle karena di sini kita akan mempelajari basic dari rounded corners Oke kita tekan air pada keyboard atau tekan pada Mouse bagian rectangle ini Oke kita buat sebuah rectangle Oke setiap rectangle memiliki properti seperti yang ada di sebelah kanan paint di figma ini ada posisi X posisi Y width height dan juga ini adalah posisi rotation nya nah inilah yang dinamakan corner radius atau sebuah referensi untuk kita bisa mengatur besarnya rounded corner yang ada pada rectangle yang telah kita buat karena ini masih basic jadi tidak terlalu rumit teman-teman pasti bisa melakukannya cara mudahnya selain kita bisa mengatur lewat sini kita juga bisa mengaturnya poin radius yang ada pada sudut-sudut di rectangle ini yang pertama kita atur lewat sini kita drag saja semakin ke dalam maka semakin ellipse Oke ini cara pertama untuk membuat rounded corner cara yang kedua bisa kembali lagi kita undo lewat paint sebelah kanan pada pengaturan corner radius kita bisa isi misalnya 100 nah seperti ini kita bisa isi juga misalnya 500 oke kita lihat ini widthnya 5000 dan ini 1800 kalau ini kita isi 100 maka ronde nya cuma segini ini akan tergantung dari ukuran yang kita buatnya kalau misalnya kita membuat rectangle ukuran yang lebih kecil misalnya 640 kali 320 lalu ini kita isi 100 maka jenis rounded nya tingkat ronde nya pun berbeda karena ukurannya disini kecil maka disini 100 sudah seperti ini tapi kalau kita isi 500 dia menjadi ellipse sempurna seperti itu kalau ini kita isi 500 hanya seperti ini Oke jadi sudah sudah bisa dipahami ya oke sekarang kita akan mencoba membuat pengaturan rounded untuk tiap-tiap sudut jadi kita bisa atur misalnya yang sudut kanan atas saja kita klik ini lalu kita tekan ALT pada keyboard maka yang akan diatur radiusnya hanya kanan atas saja karena tadi kita sudah menekan ALT di sudut kanan atas yang pertama maka kita tidak perlu menekan ALT lagi pada keyboard untuk sudut yang lainnya langsung saja kita tarik seperti ini nah oke jadilah seperti ini kalau kita lihat pengaturannya pada pane sebelah kanan kita lihat ini adalah pengaturan untuk masing-masing sudutnya yang 0 ini berarti kita perbesar saja kanan bawah oke bottom right yang ini bottom left top right top left top left oke urutannya top left top right bottom right bottom left oke top left top right bottom right bottom left urut dari sebelah sini top left top right bottom right bottom left oke Oke sekian untuk basic Corner radius Atau untuk membuat rounded rectangle Pada Figma Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh